Hai baik jamaah dirahmatullah subhanahu wa ta'ala pertanyaan apakah keluarnya air ketuban sebelum melahirkan bisa membatalkan kuasa ada enggak tadi pembahasan tentang keluarnya air ketuban termasuk batal puasa tidak ada ya dan air ketuban Afan ya saya sendiri juga belum tahu air ketuban itu setelah kelahiran atau sebelum kelahiran Bu pas belum ya sudah semakin mudah jawabannya berarti tidak membatalkan puasa Apakah kontraksi palsu juga bisa membatalkan puasa gimana kontraksi palsu itu Hai gimana Bu kontraksi palsu membatalkan puasa atau tidak Hai saya enggak paham kontraksi itu apa mules ha apapun yang tidak disebutkan tadi ibu-ibu sekalian itu tidak membatalkan puasa Hai adakah penyebutan untuk anak piyato tidak ada yang ada itu yatim bu Hai yang ada itu hanya yatim sekali lagi kenapa Hai yatim itu disebut siapa yatim yang yang tidak memiliki ayah kenapa kok hal ini disebut ada pun yang tidak memiliki ibu itu enggak masalah kenapa karena ini berkaitan dengan nafakoh aslinya yang wajib menafkahi itu ayah maka yatim piyato itu hanya ada di Indonesia bapak ibu ya yatim piyato itu hanya ada di Indonesia yang ada itu yatim saja kenapa disebut tadi karena dia berkaitan dengan nafakoh yang wajib menafkahi adalah ayah kalau ayahnya tidak ada ini yang perlu diperhatikan kalau ayahnya tidak ada nafakohnya itu berpindah kepada nasab setelah ayahnya siapa dia dia memiliki kakek maka kakeknya itu yang menafkahi dia punya am paman paman yang menafkahi aslinya ibu perempuan itu tidak wajib menafkahi sekali lagi ya yang wajib menafkahi hanya laki-laki maka Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan apakah niat kuasa fardu ramadhan harus setiap malam nah disini di dalam madhab imam asyafi'i rahimahullah ta'ala disebutkan bahwasanya niat kuasa romadhan harus setiap malam kenapa karena setiap hari itu adalah ibadah tersendiri karena tidak ada kaitannya makanya kalau puasa kita batal hari pertama hari ke-30 batal tidak ada maka setiap hari itu ibadah tersendiri maka setiap malam harus niat sebagaimana kita sholat tarawih dua rokaat dua rokaat dua rokaat ya maka apa setiap dua rokaat niat setiap dua rokaat niat tidak bisa dia niat sekaligus meskipun ya ulama syafi'i menyebutkan disunahkan ketika malam pertama dia niat dua satu niat untuk besok satu niat untuk sebulan full kenapa untuk jaga-jaga karena jika nanti suatu malam itu lupa puasanya sah menurut madhab malik puasanya sah menurut madhab malik tapi secara madhab imam syafi'i dia harus setiap apa satu hari niat baru itu ya meskipun disunahkan tadi ya ketika malam pertama bulan Ramadan dia niat untuk besok dan untuk sebulan full kalau ada semut masuk ke telinga dan tidak bisa keluar apakah membatalkan puasa tidak karena bukan pilihannya dia ya di sini bagaimana bila seorang harus merawat orang tua yang sakit saat membersihkan kotoran dia muntah dan dia tahu pasti akan muntah tetapi bila tidak membersihkan maka tidak ada yang merawat ya pertanyaan ini ya berat saya jawabnya ya disebutkan disitu ya muntah itu dia bisa membatalkan dengan apapun ya yang dia tahu udah itu kaedahnya gitu apakah dia batal puasanya ya secara kaedah batal puasanya ibu-ibu apakah ada solusi lain Allah 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 bagaimana dengan wanita hamil tapi keluar bercak darah apakah puasanya batal atau tak berpuasa ibu-ibu yang sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala di dalam madhab as-syafi'i rahimahullah ta'ala disebutkan bahwasanya orang hamil itu bisa haid ini perlu difahami dengan baik orang hamil bisa haid lalu bagaimana jika dia keluar darah ketika hamil ketika seseorang keluar darah saat dia hamil berarti darah tersebut darah haid jika terpenuhi syaratnya syaratnya darah haid apa minimal dia 24 jam terus menerus atau 24 jam dalam jangka 1-15 hari jadi kalau dia ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala tanggal pertama keluar darah 3 jam tanggal kedua keluar darah 3 jam begitu seterusnya sampai 10 hari berarti 3 kali 10 berapa? 30 jam sudah melebihi batas minimal maka dia dikatakan haid maka puasanya selama 10 hari tadi batal semuanya ya batal semuanya bolehkah kita mengkotok puasa wajib dan sekaligus puasa sunnah di hari yang sama semisal mengkotok puasa Ramadan di bulan syawal senen kemis secara bersamaan tidak masalah diperbolehkan bagaimana niatnya? niatnya dia niat sejak malam hari karena dia mengkotok dan kodok itu wajib niat sejak malam hari dia niat bahwasanya besok mengkotok puasa Ramadan sekaligus puasa syawal atau puasa senen kemis tidak masalah bagaimana hukumnya niat puasa Ramadan? sudah dijawab ini ya bagaimana yang lebih afdol antara tarawih ayo Ramadan bagaimana yang lebih afdol antara tarawih Ramadan berjamaah atau kita tarawih sendirian karena bisa lebih khusyuk ada khilaf diantara ulama tetapi yang sahih menurut imam ulama syafi'iyah sebagaimana disebutkan oleh imam nawawi rahimahullah ta'ala dalam kitab al-majmu' syarhul muhazzab beliau mengatakan bahwasanya berjamaah ketika tarawih adalah lebih utama alasannya apa? karena ada ijma diantara sahabat dan ijma apa? kaum muslimin yang lainnya itu kalau seumpamanya sendiri itu lebih afdol ini saya dulu para sahabat ya khususnya Umar ibn Khattab r.a beliau tidak perlu susah payah mengumpulkan sahabat yang diimami oleh Ubay bin Ka'ab gitu ya ada teman yang bilang tilawah bagi orang khayat tidak diperkenankan ibu-ibu tilawah bagi orang khayat jika dia diniatkan Qur'an tidak diperkenankan ya jika dia diniatkan Qur'an tidak diperkenankan tapi tapi kalau dia meniatkan zikir boleh orang mau naik kendaraan subhanallah sahar lana hadha wa makunna lehu mukrinin wa inna ila rabbina la mungkalibun itu adalah ayat Qur'an tetapi bolehkah diucapkan? boleh tidak masalah ya sekali lagi membaca Al-Qur'an memegang Al-Qur'an menyentuh Al-Qur'an tidak halal bagi orang khayat ya la yamasuhu illal mutoherun kata Rasulullah SAW dan sekali lagi ya ini bukan hanya pendapat ulama Shafi'iyah tapi ini pendapat ulama-ulama yang lain berkumur untuk berwudu namun tidak tertelan apakah membatalkan puasa sekali lagi jika dia tidak mubalaho ya dia hanya sampai sini tok ya bu bapak ibu sekalian hanya sampai bagian dasar aja itu tidak membatalkan wudu tapi kalau dia sudah naik sama saja ketelan atau tidak itu sudah bisa membatalkan wudu jika masuk angin parah sampai mual dan lemas biasanya jika muntah maka badan terasa lebih ringan dan baikan namun akhirnya mencoba muntah akhirnya mencoba muntah apakah puasanya batal? batal ibu? puasanya batal karena dia menyengaja ingin mengeluarkan muntahan tersebut ya meskipun ya maka tadi pembatal-pembatal puasa yang kita bahas itu meskipun dia karena keadaan darurat dia harus apa memasukkan obat lewat kubul atau dubur tetap itu membatalkan puasa ya itu membatalkan puasa maka harus hati-hati ya ya sabar dulu untuk sehari sampai mahrib terima kasih selamat menikmati selamat menikmati